Ini pertanyaan dari sahabat Bu Yahya, saya mau bertanya, setiap hari saya merawat 4 orang anak yang berumur 7 tahun kembar Anak siapa? Yang merawat 4 orang anak yang berumur 7 tahun kembar Anak siapa? Anaknya sendiri mungkin ya Bu Yahya, kalau tidak disebutkan 4 tahun dan yang kecil 7 bulan Jadi yang 7 tahun kembar, lalu 4 tahun dan yang kecil 7 bulan Setiap hari kadang-kadang saya kesulitan beribadah Saya hanya bisa melaksanakan sholat yang wajib saja Ingin sekali saya bisa melaksanakan yang sunnah Namun sholat wajib pun, anak kadang rewel Sudah niat mau baca Quran, ada aja kendalanya Tapi sesekali bisa baca Quran kalau anak-anak tidur Pertanyaannya, apakah kesulitan ibadah saya ini merupakan istidurah, Bu ya? Masya Allah Ibu yang solehah, Anda melayani putra-putri Kalau Anda niatkan ibadah, akan jadi ibadah Dengan penuh keikhlasan Ini amanat dari Allah Kita lihat, posa ini adalah calon-calon insya Allah Ahli surga Amin Itu adalah indah Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sujud ruku Sehingga membiarkan anaknya jerit-jerit Karena dia ingin baca Al-Quran Tidak Anda layani anak dengan maksimal Ibadah Anda sambil membaca sholawat Membaca tikir Sambil mengerjain tugas-tugas rumah tangga Tidak ada masalah itu Baru nanti kalau ingin sholat-sunat banyak Nunggu anak lelap tidur Kita tinggal melakukan sholat di tengah malam Lebih dahsyat lagi Jadi kita yang nyuri-nyuri waktu untuk melakukan ibadah Ya kan? Karena dengan Allah itu kapan saja akan enak Kalau anak, waktu mulai harus kita perhatikan Ya kan? Seperti itu Jadi memahami ibadah itu jangan sempit Jangan susah Dipikirkan ibadah harus begini Begitu Ada repot nanti tidak Anda bisa membaca sholawat sambil memandikan anak Sambil melesan Anda baca tasbih dan seterusnya Di saat Anda membonceng anak dan seterusnya Itu indah Ibadah seperti itu Kadang itu bagi para ibunda nih Bu ya Dari pengalaman Kadang ada rasa sedih gitu Bu ya Ketika dulu sebelum punya anak gitu kan Kita bisa aktivitas ibadah itu kayak maksimal gitu ya Sholat terawah juga kayak enak gitu Bu ya Tapi kadang Itu sempit wawasan Iya Bu ya Sempit wawasan Ada ibadah itu gak boleh dengan Kesombongan jomba Awan nafsu Sehingga itulah termasuk perempuan yang biasanya Dipikir melayani suami itu bukan sebuah ibadah Atau seorang suami Menghibur istri di rumah dipikir bukan ibadah Sehingga ada suami yang mukanya serem terus Sampai di rumah pun masih Melanjutkan hafalan Al-Qur'annya Padahal dia harus Manja dengan istri Cerita dengan istri dan sebagainya Atau sebaliknya Jadi memahami agama itu jangan kaku Jangan Nabi tidak mengajari seperti itu Nabi mengajari kekeriangan dengan keluarga Ibadah-ibadah ada saat senang-senang Seperti itu Jangan kaku Karena kan Bu ya pernah bilang nih Dalam satu nasihat Bu ya tuh kadang gini Kalau kita ternyata Ibadah kita kok ada penurunan gitu tuh Bu ya Itu fitnah Berarti kan ada sesuatu yang salah Penurunan tuh maknanya apa Ada kesempatan gak mau dateng Misalnya kan Di rumah malah dengan suaminya Dengan istrinya malah nganggur-nganggur Main handphone ini Loh biasanya ngaji lah Ini fitnah Nah kalau sudah dikarunia anak dan sebagainya Punya tugas baru lagi Ada kesibukan dan itu juga bagian ibadah ya Bu ya Gambarnya itu lah Masih belum punya anak Baru menikah Biasanya hadir malam selasa Atau hanya di rumah malah handphone Mesti akan asik berduaan Bergi ke majelis Begitu kan Baik Bu ya Jadi gitu Bu ya Artinya jangan memahami ibadah Itu harus lebih Jangan sempit Ibadah tuh gak ada susah Makanya ulama dulu Kenapa ibadahnya istiqomah kuat Karena ibadah tuh nekmat bagi mereka Bukan ibadah maksudnya harus ini Iya Bu ya Oh enggak Ibadah tuh dinekmati Bahkan kalau perlu tahajutan itu adalah Ada iramanya Suami istri mungkin Sudah paham dengan kemahalasan istri Yang susah dibangunin misalnya Itu kan ada seninya juga Mungkin harus seni membangunkannya Bagaimana Terus baliknya Jadi Jadi hal-hal semacam itu Jadikan keindahan Gitu Baik Masya Allah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alih Wa sahb ordnungspy никак Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa